Penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak ikut berdampak pada penurunan omset kooperasi unit desa di Klaten, Jawa Tengah yang mayoritas memproduksi susu sapi. Di KUD Desa Kerajan, Kecamatan Jatinong ini, pedagang terancam gulung tika karena pembelian susu sapi perah daripada peternak mengalami penurunan drastis. Sebelum maraknya PMK, pedagang bisa menerima hingga 3.000 liter susu sapi dari peternak dengan harga 6.000 per liter. Namun seiring meluasnya penyebaran PMK, omset penerimaan di KUD merosot hingga 75 persen. Mereka hanya menerima 800 hingga 1.000 liter susu. Kondisi kesehatan menurun. Karena kondisi kesehatan menurun, kairah untuk makan itu juga tidak ada. Dengan demikian, maka pembelian susu sangat menurun. Yang tadinya rata-rata sehari itu 3.000, sekarang 1.000 saja juga kadang-kadang tidak nyampe. Kemudian harapan kami pada pemerintah, pertama ada bimbingan pada peternak, sehingga dalam mengatasi virus ini, langkah apa yang harus ditempuh para peternaknya agar ada satu keserakaman langkah. Pengurus kooperasi serta pedagang berharap penyebaran virus PMK dapat dikendalikan, sehingga peternak sapi kembali bergairah dan penjualan susu kembali normal. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, AY News melaporkan.